Intro Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 7 kepemimpinan, subtema 1, kepemimpinan di sekitarku, pembelajaran 1 Burung bio, burung belibis, buah naga dimakan ulat, tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut ini Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Iya, gambar di atas menunjukkan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan rapat atau bermusyawarah Sekarang, marilah kita berdiskusi mengenai gambar tersebut Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan Tentunya kita semua pernah menyaksikan rapat di lingkungan kita Nah, berikut ini adalah pengalaman Dayu yang pernah menyaksikan rapat ketika diajak orang tuanya Ketika itu, Dayu menyaksikan rapat saat akan ada kegiatan tahun baru, kegiatan 17 Agustus, dan kegiatan perbaikan jalan Dalam rapat tersebut, peserta bermusyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik Mampu mengorganisasikan kegiatan rapat Menampung pendapat Mengatur kegiatan rapat Mampu mengelola dengan baik bila ada konflik Mengambil keputusan Serta mampu memecahkan masalah Seorang pemimpin harus bersikap adil, jujur, disiplin, dan dapat melindungi serta memimpin anggotanya Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Seorang pemimpin harus pandai, tegas, mampu mengorganisasikan anggota Mampu memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan baik Serta mampu mempersatukan dan memimpin anggotanya Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan Ya, kelak saya ingin menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana Dan saat ini di desaku, memiliki seorang pemimpin yang baik dan pintar Tegas dalam mengambil keputusan, mampu mengayomi masyarakatnya Sehingga masyarakat merasa tentram dan damai Aku pun ingin menjadi pemimpin seperti dia Ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita Pemimpin apasajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Pemimpin yang ada di lingkunganku saat ini yaitu Kepala desa, ketua RT atau RW, dan ketua Karang Taruna Nah, jika ada pemimpin yang belum disebutkan Silahkan tulis pada kolom komentar Ayo membaca Sekarang, marilah kita membaca teks yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif Sering diliput di berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat Tidak seperti lazimnya permungkiman lain Warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT Ia adalah Ibu Erika Ibu Erika adalah seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berbibawa Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antara anggota masyarakat Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk berbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga Senam sehat bersama misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat Tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga Setelah senam, warga berkumpul di lapangan Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu Ketika memaparkan rencananya, dihadapan seluruh warga yang menyampaikan ajakannya Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari minggu ini Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua Bapak dan ibu pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan warga Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat Wargaku yang tercinta, kita boleh berbangga kampung kita diadikan contoh oleh banyak pihak Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya Ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri Namun, kita tidak boleh berpuas diri Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama Untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat Saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu Yang akan kita kelola bersama Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua Saya menunggu peran setiap warga Para dokter, perawat, bidan, dan henaga kesehatan lainnya Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan henaga bapak dan ibu demi kesehatan lingkungan terdekat Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat Bapak dan ibu semuanya, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberi kemanfaat bagi seluruh warga Ternyata, kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan Membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan yang sehat untuk dibagikan kepada anak-anak Warga kampung sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok ibu Erika sebagai ketua RT Kampung sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih dan sehat Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram dan produktif Ayo berdiskusi Kamu telah membaca bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu Sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut Yang pertama, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan di atas Pembicara pada pidato itu yaitu Ibu Erika Yang kedua, siapa pendengar pidato Ada pun pendengar pidato yaitu warga kampung sehat Melati Yang ketiga, bagaimana sikap kepemimpinan ibu RT dalam bacaan tersebut Sikap kepemimpinan ibu Erika sebagai ibu RT sangat baik Ibu Erika adalah seorang yang ramah, bersahaja dan berbibawa Beliau adalah pengayau masyarakat dan mampu memimpin warga desa dengan baik Sehingga menjadi kampung percontohan Selanjutnya, buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman yang tinggal satu lingkungan denganmu Misalnya satu RT, satu RW atau satu desa Siapa pemimpin di lingkungan tempat tinggalmu? Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemimpin di lingkunganmu? Nah, berikut ini adalah pemimpin di lingkunganku Lingkunganku yang bernama Desa Rawamulya memiliki seorang pemimpin yaitu Pajar Mustafa Kegiatan yang dipimpin yaitu mengadakan kegiatan minggu bersih dan lomba-lomba desa Untuk adik-adik yang menyaksikan video ini, silakan tulis siapa nama pemimpin di lingkunganmu Dan kegiatan apa yang pernah dipimpinnya Selanjutnya, berdasarkan pidato pada bacaan ibu RT Sang Pemersatu, lengkapilah bagan berikut Yang pertama, apa tema dari pidato tersebut? Tema dari pidato yaitu, rencana program posyandu Yang kedua, siapa pembicara pada pidato tersebut? Pembicara pada pidato yaitu ibu Erika Yang ketiga, siapa pendengar pada pidato tersebut? Ada pun pendengar pada pidato yaitu warga kampung sehat melati Yang keempat, di mana tempat pidato tersebut dilakukan? Pidato tersebut dilakukan di balai desa kampung sehat melati Selanjutnya, tuliskan urutan isi pidato Dari teks yang kita baca pada ibu RT Sang Pemersatu, ada pun urutan isi pidato yaitu Yang pertama, salam pembuka Yang kedua, memotivasi warga kampung sehat melati Yang ketiga, menjelaskan pentingnya kesehatan Yang keempat, mengajak peran serta seluruh masyarakat untuk senantiasa hidup sehat Dan yang kelima, penutup Belajar asik, kreatif dan menyenangkan Bersama kami, Sumayasa DUM Edukasi Ayo mengamati Perhatikan kedua gambar berikut ini Dari kedua gambar ini, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum masa pubertas, ciri-ciri fisik anak laki-laki yaitu Suara belum berat dan besar Yang kedua, bahu dan dada belum melebar dan lebih bidang Yang ketiga, belum tumbuh jagun pada leher Yang keempat, belum tumbuh kumis dan jenggot Yang kelima, belum tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin Inilah dia perbedaan fisik anak laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh Dalam masa pubertas, aktivitas kelanjar minyak dan kelanjar keringat meningkat Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap Mandilah dua kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan yang sehat dan berolah raga Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat Misalnya tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan atau penyedap rasa Berbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat Dan rajinlah untuk berolah raga Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur Saat ini, akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik Menambah wawasan dan sesuai umurmu Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa Yang kelima, rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berpilaku dan berbuat sesuai dengan tontonan agama Ayo berkreasi Dari pembelajaran pada tema 6, kamu telah mengetahui masa pubertas Kamu juga telah mengetahui cara menyikapi masa pubertas Sekarang, coba buatlah rencana karya berisi cara menyikapi masa pubertas Kerjakan bersama kelompokmu Kamu dapat membuat poster atau buklet sederhana Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut ini Ada pun rencana karya, berisi, jenis karya, bahan dan alat, serta isi dalam karya Misalnya, pada rencana karya berikut ini Edo akan membuat jenis karya yaitu membuat poster Ada pun bahan dan alat yang diperlukan yaitu Kertas karton yang berwarna putih, cat poster, pensil, penghapus, sepidol, kuas, dan gambar dari koran Selanjutnya, isi dalam karya yang direncanakan yaitu Berupa perilaku dan kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh siswa Dalam menyikapi masa pubertas Dan dalam bentuk sebuah tulisan yang singkat Dan didukung oleh gambar-gambar yang sesuai Ayo merangkum Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini Hari ini kita telah belajar mengidentifikasi tugas seorang pemimpin Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi mengenai unsur-unsur dalam sebuah pidato Selanjutnya, kita telah belajar mengidentifikasi mengenai masa pubertas pada anak laki-laki Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini Yang pertama, tuliskan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin Yang kedua, apa yang kamu ketahui mengenai teks pidato Yang ketiga, jelaskan perbedaan sebelum dan sudah masa pubertas pada anak laki-laki Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini Agar lebih menarik, apa ya usulku Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar Terima kasih telah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini Klik subscribe, like, share, dan komen Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.